Sepekan ini, media sosial dihebohkan peristiwa yang diberi judul perselingkuhan mertua dengan menantu wanita atau simatua dengan parumaen. Video sidang adat yang digelar di halaman rumah, di wilayah Tapanuli Utara, beredar luas di berbagai platform medsos. Namun ternyata ada misinformasi dalam video itu yang membuat banyak netizen salah paham. Berikut fakta tentang perselingkuhan mertua dengan menantu. 1. Baru menikah 2 bulan Pasangan Marga Sihombing dengan Borumar Paung, yang tinggal di Tapanuli Utara, baru menikah sekitar 2 bulan. Pernikahan mereka diberkati di gereja, dan juga dilanjutkan dengan pesta adat. Belum genap 3 bulan pernikahan itu, diduga telah terjadi perselingkuhan. Wanita selingkuh dengan pria yang juga tinggal di kampung itu, dan juga Marga Sihombing. 2. Bukan mertua kandung Pada video beredar disebutkan mertua selingkuh dengan menantu. Namun faktanya, pria selingkuhan Borumar Paung itu ternyata bukan mertua kandung. Selingkuhannya satu Marga dengan suami, dan dalam tingkatan dan tutur Marga, selingkuhannya itu adalah paman dari suami, sehingga disebut mertua atau simatua. 3. Perempuan dikembalikan ke orang tuanya Istri yang selingkuh itu telah diceraikan suaminya. Wanita itu kemudian dikembalikan pada orang tuanya atas kelakuannya yang dinilai sangat memalukan. Ada pun nasib selingkuhannya, hingga kini belum ada penjelasan yang utuh, apakah diusir dari kampung itu atau tetap di sana. Namun dalam hukuman adat, biasanya yang selingkuh dengan istri orang akan diusir dari kampung. Terima kasih telah menonton!